Selamat Indonesia pagi, kembali hadir menemani Anda Saudara. Usai identitas terungkap, polisi menduga jasad perempuan dalam karung yang ditemukan warga di Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara adalah korban pembunuhan berencana. Polisi menyebut dugaan ini muncul di dasari hasil temuan selama proses penyelidikan. Di antaranya, jasad korban dalam kondisi terikat dan terbukus rapi. Lima lapisan pembukus pada jasad korban menjadi salah satu dugaan polisi adanya tindak pidana pembunuhan berencana dalam kasus ini. Di lapisan temuan mayat ini, bagian luarnya berupa kerdus coklat ya Bang ya. Kerdus coklat, setelah kerdus coklat, lapisan berikutnya itu adalah lapisan karung beras yang berwarna putih itu. Kemudian di dalam karung beras itu kemudian ada lapisan spon, menyerupai spon untuk alas tempat tidur. Kemudian di dalam spon itu, lapisan berikutnya adalah lapisan berupa selimut ya. Kemudian di dalam selimut itu barulah kita temukan adanya jenazah. Dugaan kami juga kuat bahwa pelaku ini juga sudah cukup merencanakan terkait dengan bagaimana proses pembunuhan jenazah tersebut. Sebelumnya, usai penemuan jasad perempuan dalam karung di Denama Gemara Baru Penjaringan Jakarta Utara, warga kembali menemukan bukti lain dari korban. Usai penemuan bukti lain, tim dokter forensik rumah sekitpori langsung melakukan otopsi lengkap. Pemeriksaan jasad dilakukan mua dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, hingga pencocokan DNA. Kita akan dilakukan otopsi, pemeriksaan dalam, juga akan dilakukan pemeriksaan DNA. Untuk mencocokkan apakah kepala dengan badan itu satu koran atau bukan. Kalau untuk hasil pemeriksaan luar itu ada luka apa? Yang sekarang lagi kita pemeriksa, tidak ada luka. Nah, prosesnya itu berapa lama Pak? Kalau pemeriksaan jenazah minimal satu minggu untuk DNA. Dari hasil temuan di TKP dan penyelidikan, sementara polisi menduga, jasad perempuan yang ditemukan di Denama Gemara Baru diduga adalah korban pembunuhan berencana. Tim Liputan, Kompas TV Terkini kita tanyakan Kompas TV, Benediktus Aditya di Polda Metro Jaya. Selamat pagi Bene, pukul berapa polisi akan mengungkap kasus ini, kemudian sejauh ini dari hasil penyelidikan, apakah ada bukti baru yang ditemukan? Ya, selamat pagi Okta dan juga Saudara. Memang kalau kita ketahui ini, tadi berdasarkan info, pihak kepolisian memang belum ada statement atau rilis resmi, tapi memang ini dari pihak kepolisian sudah bergerak begitu untuk mencari terduga pelaku dari tindakan pembunuhan yang diduga merupakan pembunuhan berencana karena temuan-temuan yang dipaparkan oleh pihak kepolisian yang menuju ke kasus tindakan pembunuhan berencana. Namun hingga saat ini kami juga masih menantikan info resmi dari Pumas Polda Metro Jaya, Kompas ADRI terkait dengan hasil temuan dari penemuan jasad seorang perempuan yang ditemukan di pinggiran Waduk Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara pada selasa 29 Oktober yang lalu. Memang kalau kita ulas sedikit terkait dengan kronologis, ketika pada hari selasa 29 Oktober ini saksi menunturkan bahwasannya ditemukan jasad seorang perempuan, begitu dan dari hasil otopsi dan pencocokan DNA di RS Polri Kramat Jati memang ditemukan fakta bahwa seorang jasad seorang perempuan ini berinisial SH begitu dan merupakan warga curug Kabupaten Tangerang. Ya Okta memang hingga saat ini kami masih menunggu statement atau informasi resmi dari pihak kepolisian tentang siapa dan apa motif sebenarnya dibalik pembunuhan sadis ini. Begitu Okta? Ya baik tentu kita akan nantikan bagaimana pendalaman dari polisi terkait dengan penemuan jasad di dalam kron ini yang juga menjadi korban pembunuhan berencana. Terima kasih Jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya melaporkan dari Polda Metro Jaya.